Minimum saya pakai harga sekian, itu disebut minimum dari sisi penjual, kalau minimum dari sisi penjual. Nah, sekarang harga maksimum, transfer maksimum, atau disebut the maximum transfer price atau selling price. Harga transfer yang bersedia diterima oleh divisi pembeli, sehingga tidak rugi jika dibandingkan dengan membeli di luar perusahaan. Maksudnya, harga maksimum, pokoknya saya mau membeli, karena pembeli, saya mau membeli paling mahal maksimum Rp15.000, misalnya. Jadi, kalau lebih dari Rp15.000, saya tidak mau beli karena saya akan rugi, terlalu mahal untuk saya. Nah, ini disebut maksimum. Oke, kalau minimum dari sisi penjual, kalau maksimum dari sisi pembeli. Minimum berarti minimum harga yang sedia dikeluarkan oleh pendual, kalau maksimum yang sedia dibeli oleh pembeli. Seperti itu. Sebentar, sebentar. Oke. Sampai sini, paham ya teman-teman? Ada yang ditanyakan? Sampai kita lanjutkan kalau begitu. Sudah, sudah, sudah. Sudah, sudah, sudah. Ada juga disebut dengan harga transfer dalam perdagangan internasional. Karena apa? Karena organisasi atau perusahaan tidak hanya, mungkin dia adalah perusahaan multinasional. Di mana dia mempunyai cabang atau dia mempunyai divisi yang tidak cuma di satu negara, tetapi ada di berbagai negara. Nah, tujuannya apa kalau melakukan harga transfer pada perdagangan internasional ini? Yang pertama, meminimalkan beban pajak lokal dan internasional atau minimization of international and local tax costs. Mengapa bisa demikian? Karena teman-teman bisa baca di halaman 7.7, dengan menetapkan harga transfer yang tinggi untuk barang yang akan dikirim ke negara dengan tarif pajak penghasilan yang tinggi, perusahaan dapat mengurangi hutang pajak. Penetapan harga transfer yang tinggi akan menyebabkan kos yang tinggi bagi divisi yang membeli, sehingga akan mengurangi laba, sehingga tarif pajaknya akan tinggi. Oh, tarif pajaknya lebih rendah. Di sisi lain, divisi penjual akan memberoleh laba yang lebih tinggi dan dikenakan pajak lebih rendah. Contohnya, misalnya harga transfer yang kita kirim ke Jepang. Misalnya Jepang mempunyai pajak penghasilannya tinggi. Nah, saat memperoleh penghasilan di Jepang, kalau pajak itu kan laba, pajak itu kan dikurangkan dari laba. Kalau dia kosnya besar atau biayanya besar, maka labanya akan sedikit. Karena itu pajaknya akan sedikit. Nah, sedangkan yang dari Indonesia misalnya, dia mendapatkan penghasilan lebih banyak, karena kan harganya lebih mahal. Karena penghasilannya lebih banyak, di Indonesia pajaknya sedikit, jadi kepotongnya juga cuma sedikit. Nah, oleh karena itu secara keseluruhan, pendapatan perusahaan itu akan tinggi. Bisa dipahami ya? Jadi, menjual ke negara yang pajak penghasilannya lebih tinggi, agar di negara mereka penghasilannya tidak begitu tinggi, karena kosnya tinggi. Kalau penghasilannya 10 ribu, kosnya 5 ribu, misalnya, kan pajaknya 5 ribu. Kalau di negara lain misalnya, pajaknya, eh penghasilannya 10 ribu, biayanya, oh salah, salah, maaf. Nah, yang besar itu pajak penghasilannya, jadi persentasenya, misalnya, penghasilannya 10 ribu, kemudian harga transfernya atau biaya yang harus dikeluarkan untuk transfer 5 ribu. Berarti kan 4 ribu deh, 4 ribu, berarti kan sisanya 6 ribu. Nah, ternyata di Jepang, pajak penghasilan, misalnya, 30 persen. Nah, kan berarti, berarti harus membayar, harus membayar pajak 1.800. Misalnya, saya ganti enggak di Jepang, saya kirim ke Cina. Di Jepang, pajak penghasilannya lebih rendah. Kemudian, saya mentransfer dengan harga yang rendah juga, misalnya. Oh, saya transfer dengan harga yang rendah. Misalnya, 2 ribu. Berarti kan tinggal 8 ribu. Dikali, misalnya, 20 persen. Sama dengan 1.600. Semacam itu. Jadi, intinya, kalau di negara itu mempunyai pajak penghasilan yang tinggi, itu sebaiknya kita melakukan harga transfer yang tinggi. Agar. Eh. Oh iya. Kita melakukan harga transfer yang tinggi. Agar pajak penghasilannya bisa lebih rendah. Karena pendapatan kita kan lebih rendah kalau harga transfernya tinggi. Intinya semacam itu. Oke. Kemudian, meminimalkan beban cukai atau minimization of custom charge. Yang ketiga, pembatasan mata uang atau currency restrictions. Yang keempat, resiko pengambilan, pengambil alihan atau risk of expropriation. Semacam itu. Ini ada di halaman 7.7. Kalau menggunakan biaya cukai, misalnya, jika tarif cukai impor di Indonesia cukup signifikan, penetapan harga transfer yang cukup rendah akan menguntungkan divisi di Indonesia untuk mengurangi beban cukai impor komponen tersebut. Jadi, kalau cukainya tinggi, kita kirim atau kita mengimpor dengan harga yang rendah, harga transfer yang rendah. Semacam itu. Semacam itu. Kemudian, kalau tadi, kalau di luar, pajak penghasilannya tinggi, harga transfernya kita tinggikan. Tapi kalau kita mengimpor, . . .